Recording in progress. Jadi, nama jurnalnya perancangan aplikasi sistem informasi pembimbingan konseling pada sekolah menengah kejuaraan. Nah, di sini ada masalah yang diangkat, yaitu kemudahan untuk mengumpulkan data dan hasil pembimbingan konseling agar mempermudah guru dalam melakukan aktivitas dengan cepat dan tepat. Lalu, hasil dan manfaatnya adalah guna memimpin konseling di sekolah, yaitu untuk mendukung dalam pembelajaran siswa yang agak efektif, efisien, dan memiliki kualitas diperlukan suatu sistem yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, di mana sistem informasi pembimbingan konseling ini tidak hanya mencatat jumlah poin pelanggaran saja, tetapi juga identitas lengkap siswanya, prestasinya, dan masalah khusus siswa. Nah, sehingga dengan adanya sistem informasi pembimbingan konseling ini, guru dapat memantau dan mendapingi siswa dalam masa studi di sekolah tersebut. Yang kedua adalah, nama jurnalnya deteksi dan koreksi multi-bit error dengan partition heming code. Oke, di sini masalah yang diangkat adalah hal yang selalu diinginkan dalam mengirim sebuah informasi adalah konsep yang mudah dimengerti dan biayanya yang murah. Nah, konsep ini diperkenalkan dengan bentuk kode binari, sehingga memberikan kemudahan dan informasi tentang keadaan data pada saat pengiriman. Untuk memperbaiki data yang error, salah satunya dengan menerapkan error kontrol kodingnya. Nah, error yang ditimbulkan biasanya saat proses data dikirimkan, dapat terjadi error yang disebabkan oleh seluruh yang bising, maksudnya noise gitu ya. Error yang terjadi dapat merusak data yang dikirim, error tersebut dapat berupa single-bit error atau multi-bit error. Nah, error dapat diperbaiki dengan menerapkan error kontrol koding. Hasil dan manfaat, berdasarkan analisis dari pengujian sistem cara menyeluruh yang dilakukan, antara lain pemakaian pola partition bit pesan menjadi beberapa blok bit pesan yang lebih kecil, heming code dapat mendeteksi dan mengoreksi multi-bit error yang terjadi. Dengan memakai pola partition bit pesan menjadi satu bit pesan dalam satu blok pesan, heming code dapat mendeteksi dan mengoreksi error dalam sebuah blok pesan. Dengan pemakaian pola partition bit pesan, heming code bekerja lebih lambat dikarenakan banyak menggunakan bit parity dalam semua code mode. Terakhir, yaitu jurnal mengenai pengurangan noise pada citra digital menggunakan filter aritematik mean, harmonic mean, douxian, max, mean, dan median dengan membandingkan gradient. Masalah yang diangkat, permasalahan kualitas yang menurun akibat noise. Paper ini mempelajari teknik-teknik pengurangan noise dengan menggunakan filter aritematik mean, harmonic mean, douxian, max, mean, dan median dengan membandingkan hasil filter dengan nilai peak signal to noise presioto di tingkat PSNR. Nah, hasil dan manfaatnya adalah untuk mengurangi noise gaussian, filter yang terbaik adalah menggunakan filter gaussian. Semakin tinggi nilai PSNR, penggunaan filter mengarah pada performa yang mendekati citra aslinya. Hasil pengamatan secara kualitatif, filter gaussian terbukti mampu memberikan citra dari noise gaussian yang dapat mengurangi noise gaussian secara signifikan. Sedangkan secara kuantitatif, hal ini juga ditunjukkan oleh nilai PSNR yang lebih tinggi yang menyatakan performa masing-masing filter dalam humor reduksi noise. Baik, perbedaan dalam ketiga jurnal di atas. Pada jurnal pertama, kita disubuhkan dengan penelitian membuat aplikasi untuk memenuhi kebutuhan bimbingan counseling pada suatu sekolah. Tentu berbeda dengan jurnal yang kedua dan ketiga. Pada jurnal kedua, disini membahas tentang suatu perangkat data informasi yang mudah dan murah, tentu dengan kemudahan dalam menggunakannya, serta cara mengatasi apabila terjadi error. Sedangkan untuk jurnal yang ketiga, ini mengangkat suatu topik yang sering dipermasalahkan dalam citra digital, yaitu noise dengan berbagai macam cara atau filter. Di antaranya arimatic mean, harmonic mean, Gaussian, max mean, dan median dengan membandingkan PSNR. Baik, itu untuk vlog dari huas ya, huas untuk mata kuliah teori informasi. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan saat penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!